Kepolisian telah menetapkan status tersangka pada pengemudi bus PO Rosalia Indah yang telah menewaskan 7 orang dalam kecelakaan tunggal di KM370 Tol Batang, Semarang. Pasca kecelakaan bus Rosalia Indah pengemudi bus ditetapkan sebagai tersangka, dalam kecelakaan itu 7 orang meninggal dunia dan 12 orang luka-luka. Korban meninggal disebabkan terlempar dan terjepit. Korban meninggal yakni 4 perempuan dan 3 laki-laki, diantaranya terdapat bayi dan balita. Polisi telah menerjunkan tim trafik eksiden analisis untuk mengolah tempat kejadian perkara, pemirsa. Pol da Jawa Tengah, khususnya Pores Batang, telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan menjadi penyidikan. Dan hari ini kita telah menetapkan tersangka terhadap sopir bus dengan inisional jiwi. Ini pasal yang disangkakan adalah pasal 3.10 ayat 2, 3, dan 4 dengan sanksi pidana adalah maksimal 6 tahun. Kemudian kita mencoba menguraikan dan melihat bahwa akibat kelalaian yang bersangkutan memang benar. Sementara pemeriksaan kita bahwa ini diakibatkan kelalaian daripada si pengemudi sopir bus tersebut. Bahwa pengemudi mengakui yang bersangkutan kelelahan, kemudian terjadi mengantuk sesaat atau mikroslip di kilometer 3.70. Sehingga kendaraan yang digunakan ini mengambil sisi kiri dan menghantam daripada parit sehingga terseret hampir kurang lebih 150 meter. Pemirsa bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 3.70 plus 200 jalur A, Tol Mbatang, Semarang, Jawa Tengah. Dan berikut kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis 11 April pagi. Jadi pemirsa bus Rosalia Indah eksekutif kelas dengan nomor 402 melaju dari arah barat ke timur. Bus mengangkut 32 penumpang dengan satu sopir dan satu kondektur. Pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat diduga sopir mengantuk hingga mengakibatkan hilang kendali. Kemudian bus keluar jalur dan masuk parit sepanjang 200 meter.